assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya cupang metal untuk teman-teman semua baiklah untuk kesempatan kali ini saya mau berbagi sesuatu ya tentang cara memperjempat mutasi warna ikan cupang dan ini Alhamdulillah ini sudah berhasil di ikan-ikan saya sebelum kita pantau caranya sekarang coba bisa teman-teman lihat dulu ya ini ikannya masih kecil tapi warnanya itu sudah pada naik semuanya dan seperti kita ketahui ya memang ada berbagai macam cara untuk menaikkan warna ke cupang atau mutasi warna tapi yang pertama itu sudah pasti ikannya ini masih sehatnya sehat ini harus didukung dengan air yang bagus jadi yang pertama itu air masih bagus Hai kalau yang bagus ya ikan sakit gitu dan untuk menunjukkan air bagus itu kita perlu penambahan garam yang kedua tambahin garam yang ketiga tambahin daun ketapang kalau misalnya memang ada jadi supaya akan kita lebih cepat mutasi warnanya dan cepat ngeblok warnanya ya kita bisa gunakan ini spirulina powder atau spirulina bubuk ya dan ini kita berikan ke ikan kita lewat pakan Oke jadi kita siapin tempat dan media untuk wadah spirulinanya biar bisa dikasihin ke ikan kita kita gunakan bloodworm ya teman-teman bisa kasih apa aja sih cuma kalau untuk bloodworm ini lebih enak aplikasinya selanjutnya kita ambil dua biji ya karena begitu dikasih dengan spirulina itu si spirulinanya bisa menyerap kedalam bloodworm ya nanti kalau untuk saya sendiri saya kasih tambahan vitamin 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 ini vitamin vitamin B kompleks yang saya udah campurin dengan air dan ini setelah saya kasih vitamin ini ke ikan ya Alhamdulillah ikan tuh jadi pada rakus jadi untuk vitamin ini tambahinnya dikit aja untuk tim ini saya ambil dan letakkan sedikit sebagai campuran berarti air ya nah baru kita masukkan spirulinanya kita tamburkan saja pakai sendok biar api ya ini kalau tidak bikin video biasanya langsung ditambur saja oke cukup sekarang ini penampakannya bloodworm spirulina ala copa metal nah jadi ini tinggal di tunggu mencair saja sampai dibantu dengan masuk gigi ya juga nanti mencari sendiri dan ini campurannya jadi kalau misalnya si bloodworm yang udah habis nanti bisa dikasih lagi ke sini gitu dan ini kalau misalnya nggak habis makannya bisa dimasukin ke dalam kulkas tapi jangan lupa bilang sama orang rumah dulu ya bahaya juga nanti kalau digoreng oke guys sekarang kita coba kasihin spirulina nya ke ikan kita jadi ini kalau misalnya kita biarkan semalaman itu di kulkas ya ini bakal keren lagi hasilnya guys karena nih nanti blokpornnya jadi jadi berubah jadi hijau dia warnanya sekarang kita kasih ikan coba kita biar warnanya makin strong oke teman-teman semua saya bakal nyambung kasih makan ikannya jadi kalau misalnya nanti ini nggak habis ini bisa kalian masukin kedalam kulkas ya yang udah-udah ini bermanfaat untuk teman-teman semua kita ketemu lagi di lain kecepatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.